Upacara Ngetegelinggih Tawur Balik Sumpah merupakan upacara pembersihan terhadap semua bangunan dari segala cuntake atau hal-hal buruk yang melekat dari setiap bahan bangunan. Upacara atau yatnya ini dilaksanakan serangkaian dengan rampungnya pembangunan pelinggih dan juga mandala di pura tersebut. Piyodalan di pura ini jatuh pada purnama kelima menurut perhitungan kalender Saka. Upacara Ngetegelinggih dan Tawur Balik Sumpah ini dipuput oleh dua orang sulinggih siwa Buddha. Dengan dilaksanakannya upacara ini, diharapkan mampu memberikan kesejahteraan terhadap seluruh umat, khususnya kerama pengempot. Purnama Ngetegelinggih dan Tawur Balik Sumpah, diharapkan mampu memberikan kesejahteraan terhadap seluruh umat, khususnya kerama pengempot. Purnama Ngetegelinggih dan Tawur Balik Sumpah, diharapkan mampu memberikan kesejahteraan terhadap seluruh umat, khususnya kerama pengempot. Pernama Ngetegelinggih dan Tawur Balik Sumpah, diharapkan mampu memberikan kesejahteraan terhadap seluruh umat, khususnya kerama pengempot. Kekampuan, kita turut memutukan rakyatottedang, khususnya menjaga data terhadap seluruh umat, khususnya berbeza, dagataatia dimana hari ini surah untuk bayi, terhadap seluruh umat, kerama pengempot, pasar, kenementan, tawur kalam, yang diringkut beritahu, memutusnya kerama pengempot lagi, jadi kesejahteraan terhadap seluruh umat, untuk pemutus 1 tahun another, ganti kesejahteraan terkadang mampu, kebarang yang merforis, rasa kesejahteraan terhadap seluruh preparing tresat. Duaan sepuluh ini telah bertubak ide keramaan di tiang Riki, mengatur Ring Pujawa Limangkin, mengandungkan rahayu rahajang jagad Leksang Sami, pada umumnya, pada ususnya jagad Ketewel, pada umumnya jagad Bali. Duaan sepuluh ini, Riki, sesuai dengan yang sangkur, tugas itu ke pica Riki yang Pancadewata, menjaga keseimbangan jagad Riki Ring Bali, seimbangan yang jagad ini, keramaannya Riki, keramaannya Riki Ring Disa Ketewel, dunasice, yang ternyata istilahnya di Wasmangkin, sebagai penolak bala. Pura yang sangkur merupakan salah satu pura yang ada di Bali, yang pernah menjadi napak tilas dangyang mirarte, yang merupakan pura subak yang ada di kawasan pantai Binyicik Ketewel Gianyar. Jipayana Putra, Kompas Dewata